Assalamualaikum para penghobi pecinta ikan koi dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan redaksi masuk koi pada kesempatan pagi hari ini di waktu saya libur ini kondisinya musim hujan hujan terus menurus dari pagi sampai malam setiap hari hujan ini kondisi lingkungan kolam koi kami kolam koi kami ada di luar ruangan yang posisinya adalah semi outdoor jadi kolam kami ini misal hujan ini dia terkena tapi tidak secara menyeluruh ini tempat duduk yang membuat santai ini basah kuyuk dan posisi seperempat kolam kehujanan dan inilah kolam semi outdoor ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi malaman saya untuk merawat ikan koi saya ini ikan koi saya ini di kolam sempit dangkal dengan saya untuk kolam ini sudah memelihara selama tiga tahun ini dari saiz yang kecil ini sekarang posisinya sudah lumayan jumbo dari saiz 40-50 kolam ini berukuran 1 meter kali 1 75 dengan kedalaman kolam 80 cm kedalaman air 70-an cm dengan populasi ikan ini kurang lebih ada 18 ekor jadi kondisi ikan ini bisa kita lihat ikannya Alhamdulillah selalu sehat dengan kita selalu memperhatikan terutama yaitu kualitas air kolam ya jadi kualitas air kolam itu adalah faktor yang penting untuk kita perhatikan dalam merawat ikan koi jadi kualitas air kolam koi itu sangat berpengaruh terhadap ikan-ikan koi kita ya termasuk juga kesehatan ikan kita jadi kualitas air yang buruk karena banyak hal ya biasanya terutama adalah amunia ya sama iklim di sekitar kita yaitu cuaca di sekitar kita itu adalah salah satu penyebab yang sering ya kita temui yaitu bisa terjadi namanya ikan koi nya kita sakit bahkan bisa terjadi kematian mendadak jadi kualitas air yang buruk itu itu juga bisa menyebabkan ikan koi tidak nyaman sehingga ikan koi bisa loncat karena tidak nyaman dengan air yang dia tempati jadi kondisi itu yang menyebabkan ikan koi menjadi tidak nyaman atau dikatakan bisa dia stress akhirnya dia timbul penyakit dan juga pada saat itu selain air sudah bagus tapi ikan koi nya tidak memiliki daya tahan tubuh atau kesehatan tubuh yang bagus di musim pancaroba atau musim penghujan ini ini kita selalu rutin ya dengan beberapa kali sehari bisa terkadang kalah satu minggu dua minggu tiga kali atau empat kali itu kita lakukan untuk menjaga stamina dari ikan koi kita jadi ikan koi kita ini terpantau ya ya aktif selalu sehat tanpa ada masalah kendala apapun jadi kita bisa menikmati apa yang namanya ikan koi itu istimewa buat kita jadi ini kita lakukan hand beding ya ini cemilannya ikan koi ini jangkrik ya jangkrik itu rutin mungkin kalau kebetulan saya menikmati burung buka jadi ini cemilan hanya cemilan sedikit hanya satu ekor satu ikan terus satu ikan itu ditara satu ekor itu tidak mesti tidak setiap hari untuk cemilan diam itu juga mengandung protein yang bagus lah di samping itu saya disini akan berbagi kepada teman-teman semuanya para penghobi para pecinta agar ikan koi nya kita selalu sehat kita akan tunjukkan yaitu sebuah campuran yang nanti akan kita menulis dengan pakannya dengan pelet ikan koi kita yang itu simple atau praktis jadi teman-teman yang enggak mau ribet kadangkala gak mau ribet cara matian banyak dengan cara herbal maupun cara-cara yang harus ini itu ya untuk ikan koi agar ya terjaga kesehatannya ini sangat simple sangat simple yaitu yang sesuatu yang sehat untuk manusia dan ini kita berikan yaitu ya inilah yang kita siapkan yaitu racikannya nah ini kita siapkan pakan ya dan ini adalah madu kawan-kawan jadi madu ini yang akan kita ekstrak dengan pakan pelet kita untuk sarapan menu pagi hari ini ya nah ini kita ajak makan cawan wadah nanti kita akan tunjukkan cara meraciknya dengan pelet pakan kita nah untuk air kita gunakan air kolam kawan-kawan ya air kolam secukupnya sesuai kebutuhan biasanya temen-temen kawan-kawan memberikan pakan untuk ikan kolamnya ini kita masukkan air dan madunya kawan-kawan maju kita masukkan secukupnya dengan takaran sesuai jumlah yang akan kita rendam pakannya masing-masing para pemegu ya nah segini untuk saya sudah cukup nanti bisa digunakan untuk beberapa kali ya madu ini madu ponggoh nanti pakai madu apa saja temen-temen bisa lakukan semuanya madu itu bagus untuk kesehatannya nah ini kita campur kita aduk merata sampai airnya nanti berwarna madu berwarna agak kecepatan ya diadu terus sampai dia merata untuk nanti kita rendam pelet kita ke adu ini ya terus untuk pakannya sesuai jumlah kursi biasanya kita ngasih makan ya ini kita takarannya pakai penggaman tangan ini biasanya kita ngasih sarapan 5-6 penggampakan penggaman tangan ini cukup dan ini biarkan dia meresap ya ya teman-teman meresap diadu sampai mengembang Oke ini teman-teman setelah pakannya mengembang setelah madunya masuk meresap ke pakannya ini kita biarkan kurang lebih 5 menit kita kasihkan langsung ke ikan koi nya ya ya ikan koi nya menikmati dan melahap pakannya jadi otomatis akan diserap langsung oleh ikan koi saat dia mencerna pakan pelet kita Hai jadi madu ini kita lakukan untuk menjaga stamina body antibody ya ikan koi kita terutama dia siap dalam saat segala musimnya terutama musim penghujan ini ya dimana saat turun hujan itu otomatis pihak air kolam kita karena terkena air hujan itu akan turun drastis ya biasanya teman-teman yang mungkin karena takut ikan koi nya kenapa-napa bisa biasanya dikasih garam ya Nah untuk ikan koi saya ini di saat musim penghujan no garam dari tidak pernah saya kasih garam ya ini sudah mulai agak reda ya tapi itu masih mendung nanti akan hujan kembali ya jadi teman-teman silakan di aplikasikan semoga bermanfaat ya pengalaman saya ini terima kasih selamat menikmati Terima kasih.